Saya akan coba perkenalan diri secara singkat dulu ya Karena belum sempat kenalan secara langsung Mungkin ada beberapa yang baru ketemu saya kali ini Senang bertemu kalian Saya adalah guru bahasa Korea Yang mengajar bahasa Korea di Greskos Ya Rabun, pekan lalu Tepatnya hari minggu kemarin Saya sudah share untuk materi pertama pertemuan kita Yang temanya adalah Pyeongji Nah kali ini kita akan bahas latihan-latihannya Waktunya cuma satu jam Jadi semoga bisa kita manfaatkan fokus Kita manfaatkan fokus karena cuma satu jam Dan selama durasi latihan Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan Langsung cut saja Jadi tidak perlu menunggu sesi tanya-jawab Jadi ketika muncul pertanyaan Langsung potong saja tidak apa-apa Dan jangan sungkan untuk berlatih Ketika diminta membaca, bacalah Ketika diminta menyebutkan, blablabla Gak apa-apa, sebutkan saja Jangan takut salah Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan ya Rabun? Ada pertanyaan dulu? Tidak, ada pertanyaan? Tidak, ada pertanyaan? Tidak, ada pertanyaan? Tidak, tidak, Tidak Tidak, baiklah Saya mulai Tidak, saya mulai Tidak, kalian Tidak, ketiga Pertanyaan Ada ingat tidak? Ada tiga mumbab Mumbab apa saja? Ingat mumbabnya? Tata bahasa yang kita pelajari Oke, yang pertama ada Ji Motada Kemudian yang kedua ada E Myon Dan yang ketiga ada E Oke, ada Ji Motada Nah, untuk Ji Motada Ini digunakan ketika kapan ya Ketika kita ingin menyatakan apa Kita pakai Ji Motada Ketika kita tidak memiliki kemampuan Untuk melakukan sesuatu Itu yang baca ya Ini lagi opsi Ketika tidak ada kemampuan Mengerjakan sesuatu ya Kemudian kalau yang E Myon Nih, Chandra Shi Kapan kita bisa gunakan Tata bahasa E Myon Oh, Chandra Akta Eh, Sam Yang kayak perbandingan gitu Kasih, Sam Saya ingat ya Jadi kalau misalnya Kalau A Maka kita Jadi B gitu Oke, syarat ya Jadi ketika A Kalau ingin melakukan A Atau ada suatu A Kondisi Maka B gitu ya Kalau bahasa Indonesia diartikan sebagai Jika Gitu Oke, kalau yang E Nah, digunakan kapan kah ini Sekar sih Sekar Oktavina Untuk tata bahasa E Kita bisa gunakan pada saat Saat Bentar Dikunakan Tanya tata Dikunakan Bentuk dasar Karta kerja Untuk memberikan Keterangan Atau adjektif Atribut Kepada kata Benda Tentang sebuah Tindakan Atau sebuah Dugaan Mengenai sesuatu Yang akan terjadi Di masa depan Jadi Dia menyatakan Apa? Menyatakan Kalau future Kalau future Berarti akan ada Satu benda Yang dikenai Tindakan Yang mana Tindakannya itu Akan dilakukan Di masa depan Jadi dia mengubah Dari kata Tindakannya Menjadi sifat Pada benda itu Misal Bendanya Apa? Makanan Makanan yang akan Dimakan Itu adalah benda Yang sifatnya Akan dimakan Oke Untuk Di sini Ketentuannya Ada bacim Maupun tidak ada bacim Kita bisa langsung Tempelkan aja Bacim Tidak masalah Langsung aja pakai Di belakangnya Bisa aja muncul Bentuk Tenses yang lain Misal lampau Misal future Tidak masalah Yang penting Jimotadanya Menyatakan Ketidakmampuan Kira-kira Disini ada Kata Kalau dipakai Tata bahasa Jimotada Dia akan Berbunyi Jadi Akan berubah Jadi gimana Ya Rebun Maka akan Menjadi Ketidakmampuan Artinya apa Artinya apa Tidak bisa membuat Kue Tidak bisa membuat Kue Mata Ketidakmampuan Ketidakmampuan Pakai Jimot Jadi Yang dihilangin Apanya Suyong Haji Moteo Jadinya Suyong Haji Moteo Yang dihilangkan Hanya bagian Bandanya aja Suyong Haji Moteo Kemudian Kalau yang Emyon Tadi Misal ada Kata Hanggu Ke Saita Oh disini Ada ketentuannya Kalau dia Ada bacimnya Maka dia pakai Emyon Jadi Mokemyon Contoh Kalau yang tidak ada Bacimnya Dia langsung pakai Myon saja Tidak pakai Yang di dalam Kurung Jadi Kamyon Kalau ada Riel gimana Riel kan bacim Tapi Dia tidak pakai Emyon Dia Pakainya Myon saja Disamakan dengan Yang tidak ada Bacimnya Ini khusus Riel saja Jadi disini Palmyon Kalau katanya Adalah Hanggu Ke Salta Gimana Kira-kira Perubahannya Salmyon Jadi Jadi Hangguke Hangguke Salmyon Hangguke Salmyon Apa artinya Jika tinggal Di Korea Bacayo Jika tinggal Di Korea Ada kata Jikanya Pengandaian Kelanjutannya Ada Surul Mani Masita Surul Mani Masita Masita Minum Kalau pakai Emyon Akan berubah Jadi Seperti apa Rima Limah Limah Unita Kalau Vino Scar Vino Surul Mani Masita Surul Mani Masita Pakai Surul Mani Mas Minun Mas Minun Mas 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 Minun Mas Minun Danya Hilang Tinggal Mas Berhubung Di sini Di bawah Mas Kan Nggak Ada Bacim Kalau Nggak Ada Bacim Kita Pakainya Minun Artinya Apa Minuman 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 Jika Minum Minum Ada yang Tau Sul Nggak Ya Rabun Sul Alkohol Bir Nggak Alkohol Ayo Alkohol Atau Bir Alkohol Sul Itu Alkohol Bir Ada yang Tau Bir Mekju Mekju Maka Kalau Bir Mekju Jadi Kalau Sul Mani Mas Diartikannya Jika Minum Banyak Alkohol Banyak Alkohol Jadi Misal Contoh Sul Mani Mas Tidak Bagus Untuk Kesehatan Terus Misal Kayak Tadi Kaker Bukan Hangguk Salda Tadi Hangguk Salman Misal Saya Tinggal Di Korea Misal Yo Heng Mani Kalkoy Saya Akan Misal Sering Bertamasya Masa Selanjutnya Ada Tata Bahasa El Yang Memberi Kata Sifat Pada Sebuah Benda Disini Kalau Ada Bacim Maka Dia Pakai Uy Kalau Tidak Ada Bacim Pakai Rie Dalam Kurungnya Tidak Perlu Sedangkan Kalau Berakhiran Rie Doang Jadi Kita Tidak Usah Tambahin Lagi Cukup Hilangin Danya Aja Contoh Disini Ada Char Tata Char Tata Kalau Pakai Tata Bahasa Ini Dia Berubah Jadi Apa Silahkan Chandra Saya Naikin Misal Kayak Gitu Tapi Kalau Untuk Char Tata Cukup Tar Artinya Mobil Yang Akan Dinaikin Oke Jau Kalau Untuk Cegel Sada Cegel Sada Rie Masih Ne Sar Cek Sar Cek Bacanya Sar Cek Misal Sar Cegel Cajas Saya Menemukan Buku Yang Akan Saya Beli Misal Gitu Ya Oke Sekarang Kita Coba Untuk Latihan Yang Lain Nah Disini Ada Listening Yorobun Tuki Tuki Yonsubie Yoy Macemion Tunggurami Terlimion Kawipyodul Piusyase Yoy Kalau Benar Silahkan Yorobun Tandain Bulet Disitu Ya Kalau Salah Yorobun Tandain Silah Ini Boleh Dicoret Coret Selama Sesi Ketika Ada Latihannya Gitu Tapi Kalau Misal Penjelasan Materi Tidak Boleh Dicoret Nah Sekarang Kita Akan Coba Dengerin Bareng Bareng Audionya Mungkin Akan Saya Putar Dua Kali Jal Dere Seyo Silahkan Dengarkan Dengan Baik Dua Ayo Mendengar Nomor Satu Berilah Tanda Lingkar Jika Benar Dan Silah Jika Salah Satu Satu Habg Menur Zang Khut lan dari awal yah Nanti kita jawabnya Satu Per satu Yeti Satu Sual Nomor Kitah Jawab Dulu Barul Lanjut Ke Nomor Duah 잘 들으세요. 제가 받은 이메일에 답장을 썼습니다. 맞아요? 들려요? 어느 날? 잘. 잘. 왜요? 왜요? 아직 못. 아직 못. 아직 못. 이제는 뭐라고 하자나요? 아직 못. 아직 못해서요. 아직 못해서요. Terima kasih. 5권이에요. 내일은 도서관에 가서 책을 빌릴 거예요. Tiga. 네. 2번 맞아요? 틀려요? 맞아요. 맞아요? 네. 여자는 책을 빌릴 거예요. 언제예요? 내일. 네. 맞아요. 맞아요. 빌릴 책은 몇 개 있어요? 빌릴 책은 몇 권 있어요? 다섯 권. 다섯 권. 맞아요. 정답 다섯 권. 잘했어요. 그 다음은 3번. 두 사람은 이번 주말에 영화를 볼 겁니다. 이것도 맞는지 틀린지 잘 들으세요. 신타 씨, 주말에 시간이 있으면 영화 보러 가요. 미안해요. 제가 시험 공부를 많이 못해서 주말에도 도서관에 가야 해요. 네. 맞아요. 틀려요? 틀려요. 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 틀어요? 왜 틀려요? 신타 씨가 주말에 도서관 가서. 도서관. 도서관 갈 거예요. 네. 또 도서관에 갈 거라서 영화를 못 볼 거예요. 또 보지 못해요. 보지 못할 거예요. 네. 이거 틀려요. 자, 그럼 마지막 번은요. 남자는 올해의 한국어 능력 시험을 봤습니다. 남자, laki-laki ini, 올해. ada yang tahu arti 올해? tahun ini. 맞아요. tahun ini. 한국어 능력 시험. 어떤가요? test proficiency. test bahasa korea. topik-topik. 맞아요. kalau kita bilangnya kayak topik ya. sejenis tufel gitu ya. tufel IELTS. tapi ini khusus untuk korea. nah, itu topik. bahasa koreanya adalah 한국어 능력 시험. 네. 봤습니다. 네. 남자야. beratikan jadi apakah namjanya benar ujian atau ga tahun ini. 잘 들으세요. 올해에는 한국어 능력 시험을 볼 계획이에요. 그래요? 에디 씨는 항상 열심히 노력하니까 시험 결과가 좋을 거예요. 네. 맞아요. 들려요? 올해에는 한국어 능력 시험을 볼 계획이에요. 그래요? 에디 씨는 항상 열심히 노력하니까 시험 결과가 좋을 거예요. oh. benar? salah? Excel. Excel. lanjut keluar tadi ya. tapi salahnya kenapa? ada yang tahu nggak? kewek. kewek. baru kewek. rencana. tapi kalau ini kan sudah mengambil pass. ya nggak sih? oh, 맞아요. 여기 passenita. padahal dia bilang bolgewek. rencana untuk mengikuti. kenapa ada kata bolgewek? ada yang tahu nggak? kenapa ada kata bolgewek? ada realnya di sini ya. berarti kan kata dasarnya dia dari pota. pota. ada yang tahu kenapa bolgewek? karena 시험 시험 itu ya Rabun bisa 시험을 pota. 시험을 pota. atau ada satu lagi yang dia tingkat lebih intermediate gitu ya. 시험을 시타. mungkin ya Rabun pernah dengarnya 시험을 하다. ini ada tapi ini berarti kita yang memberikan ujian. kita yang mengadakan ujian gitu ya. bukan orang yang mengikuti ujian. jadi kalau untuk yang mengikuti ujian ya Rabun bisa pakai dua ini. tapi kalau kita yang mengadakan ujian ya Rabun bisa pakai 시험을 하다. cari saya sabonen X ne. 질문 있나요? 질문 있어요? 아직 없어요. 아직 네. 괜찮아요. 자, 그럼 다음 보겠습니다. 자, 이것도 tukih tukih yang sebeo. ini juga mazang sebeo. 남자 는 왜 천 ha esbuka? 그리고 이번 terren yang 과 같은 것을 kuru sbio. yang nam satu kita harus jari kan apa si yo in Ini menelpon. Kedua, kita harus pilih yang sesuai dengan isi dari percakapannya. Oke. Charger saya. Nomor 2. Dengarkan percakapan berikut. Ini akan saya putar sampai habis. Sampai dua kali, baru kita jawab satu-satu ya. Nomor 2. Dengarkan percakapan berikut, kemudian jawablah pertanyaan di bawahnya. ne, kakakakakakakakak carrehmuggle saja. Uganda. Apakah orang even iniального persenggara? Sebelur si Kao akan saya saya jlogan atau motor quand multiplier ini. Sat erwapp Tidak ada dalam percayaan opp bonder? Pakakakakak tahun lebab. Tidak datang seperti yang ambil kakakakakakakaka. selamat menikmati 네, 한국대학교입니다 안녕하세요, 저는 인도네시아 학생입니다 이번에 한국대학교에서 하는 외국인 말하기 대회에 나가고 싶어서 전화했습니다 네, 서류를 보내셨어요? 아니요, 언제까지 보내야 합니까? 내일이에요 시간이 없으니까 빠른 우편으로 보내세요 죄송하지만 주소가 어떻게 됩니까? 서울시 한국동 한국대학교 국제센터 807호입니다 내일까지 서류가 도착하지 않으면 어떻게 해요? 서류를 보내면 저에게 다시 전화해 주세요 네, silahkan dibaca pilih jawabannya, saya beri waktu B B, nomor 1, 일본 일본, 남자녀 왜 천하이신니까? 표시에도 돼요, boleh ditandain di situ, nggak apa-apa ya ada yang menjawab B ada yang menjawab B ada yang mungkin yang punya jawaban lain ya oke, kalau yang nomor 2 juga silahkan dipilih dulu oke, sudah ya oh, yang lain nggak ada yang jawab oke, 1번, 남자는 왜 전화했습니까? pilihan r, 한국대학교에서 공부하고 싶습니다 네, yang beri malaki 대회에 나가고 싶습니다 3, 한국대학교에서 일하고 싶습니다 근데 여러분, 남자가 여자에게 전화했는데요 남자는 뭐라고 했어요? 기억하세요? ada yang ingat? si ceweknya waktu nelfon kejanya, bilang apa? dia mau ikut lomba mau ikut lomba lomba apa? pidato 네, maraki 대회 terus si ceweknya, bilang apa? ada yang ingat nggak? masih sampai besok pendaftarannya masih ada pendaftaran ya kalau misal mau mendaftar, disuruh kirim dokumennya pakai apa? mil kayak pengiriman tercepat pareng wupian pareng wupian oke, sepatnya yang oh, iya betul pos, kilat ya pareng dari kata pareta cepat wupian pos jadi cepat, pos, kilat disini 한국대학교에서 공부하고 싶습니다 아니죠 karena dia bilang mau ikut lomba jadi bukan 공부하고 싶다 bukan kemudian maraki 대회에 나가고 싶습니다 nagata potong dewe kalau dewe itu kan turnamen ya lomba itu pernyataannya nagata dewe nagata biasanya kita tak akan mengira-ngira pakai hada ya mengikuti atau melakukan pakai hada tapi kalau untuk dewe dewe nagata dewe keluar alias berpartisipasi ke perlombaan terus 한국대학교에서 일하고 싶습니다 dia tidak minta atau dia tidak mencari pakar dia an ya 그럼 이거 정답은 b 맞아요 잘했어요 자 yang nomor 2 oke kilat kilat yang nomor 2 a b j ya 남자는 아직 서류를 보내지 않았습니다 서류를 보낼 주소는 한국대학교 학생 센터 입니다 남자는 보통 우편으로 서로를 보낼 겁니다 네 ada yang mau jawab a namjana 아직 서류를 보내지 않았습니다 yang lain skar skar vino vino si yang A yang A oke atika si atika rima A sem A A semua atau ada yang B atau yang C A A A oke 왜 A yo di pertanyaannya masih si namjanya masih nanya pengirimannya sampai kapan 맞아요 그럼 B n pen wait till yaya kalau mau diantar kalau tidak ada waktu boleh diantar bekasnya ke student center student center 그럼 이거 맞아요 kalau misal ke student center berarti harusnya benar ya alamat pengiriman berarti ke student center yang C kalau yang C kenapa ya salah yang C soalnya namjanya harusnya dikirim pakai pengiriman cekilat bukan pengiriman biasa potong upian ini adalah paket reguler apa pos reguler jadi yang benar adalah A kalau yang B saya ingat saya bukan Hakseng Sento tapi tadi lupa apa kalau si cowoknya si nelponnya ke Hakseng Sento tapi untuk perlombaan dia tidak mengirimkan ke situ ada yang mau ditanyakan dulu tidak ada ini email ada yang pernah nulis email pakai bahasa korea belum belum ya belum kalau chatting gitu misalnya chatting sama orang bisa ya kalau chatting pernah pernah chatting ke teman atau chatting ke siapa chatting saya chatting saya chatting pacar bisa ya atau chatting ini ke bias ya aplikasi itu yang Google gitu chatting chatting itu biasanya baik itu formal seperti ini bentuk email ataupun chatting biasa kita pasti ada yang namanya toib itu pembukaan pasti kan membuka dulu ya jangan langsung tiba-tiba eh dateng ya ke acara ini misalnya kita pengen undang orang gitu nggak bisa jadi nanya dulu salam dulu ya terus sampaikan siapa kita gitu ya ini yang bentuk formal tapi kalau yang nggak formal mungkin kalau udah kenal mah udah tahu ya kalau itu kita yang ngirim gitu cuma sebagai info pasti harus ada salam dulu ya Rabun baru kita jelaskan baru nanti terakhir ya dan lain sebagainya biasanya kalau misal cat formal ke orang Korea pun juga hampir sama bentuknya kayak email gitu ya beda ketika kita cat bias ya atau ketika cat sama temen yang udah kenal atau sama pacar nggak harus ada urutannya gitu barengkali kan ya Rabun mungkin disini nanti ada yang kerja sama orang Korea gitu ya mengirimkan assignment via email jadi urutannya jadi urutannya pasti Rabun harus salam kemudian Rabun memperkenalkan misal siapa nih saya gitu ya namanya siapa i 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 mens haram orang pengirimnya adalah yuna maka dia sebutkan lah dia siapa gitu ya meskipun kita pada saat menerima email kita tahu ya oh ini yang ngirim yuna gitu tapi disini juga harus disebutkan dore sarang dore sarang itu apa ya Rabun kenapa club dore sarang kayak lovers gitu ya jadi music lovers song lovers gitu nah barulah kita ucapkan biasanya bahasa-bahasinya dulu atau mau keintinya juga bisa contoh disini silahkan dibaca rimasi oh boleh kalau mau dari nyaman seyo oh Oh Ngan Ngan siyo ngan ента yuna 2000 Tate dante han baca ngan 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 Ada yang mau coba baca tanggalnya? Sambal 19 tahun, 20 tahun, 18 tahun. Oh, betul. 2010 tahun. Tulisannya 2010 tahun, tapi bacanya 2010 tahun. 2010 tahun. Jadi seolah-olah di sini pakai lion. 2010 tahun. 2010 tahun. 2010 tahun. 2010 tahun. 2010 tahun. Nah, karena kalau di sini kan pakenya angka il isamsa yang hancao suca, angka sino. Tapi kalau di jam, jamnya pakai yang hana dul set. Kalau 6, tadi benar kata Chandra. Yosot Si. Jadi jangan kebalik gitu ya. Bukan Yuxi ya. Yosot Si. Lanjut ke jangso nya. Yosot Si. Yosot Si. Yosot Si. Jadi di email setelah dia menyatakan halo saya ini. Dia menyapa kepada siapa dia mengirimkan gitu ya. Blah, blah, blah gitu. Kemudian dia mengucapkan selamat datang. Hwanyong hata selamat datang. Hwanyong hamnita. Oke. Tak tetan bonggah hamke. Nore sarangnya Caca Jusin Sinipseng. Sinipseng itu apa ya? Siswa baru. Siswa baru. Caca Juta yang mendatangi. Nore sarang. Kemudian ini. Halo para siswa baru. Yang udah mencari atau mendatangi Nore sarang. Yang bersama dengan hangatnya musim semi. Dengan tulus hati kami menyampaikan selamat datang. Terus dia menyampaikan apa sih dalam isi suratnya ini ya Robun? Yang ditangkap apa? Ada acara. Info kumpul Nore sarang. Sama apa? Junior, senior. Sonde, senior, Hube, junior. Bersama, berkumpul ya. Untuk Cok Moim. Pertemuan pertama klub mereka gitu ya. Kapan ya Robun? Kapan Jumal hari sagatnya di attacksdecknokon. Kapan aja diagnostic aktivitas. ruang student ruang mahasiswa ruang siswa nomor 201 ada ruang club ruang club nore sarang disini di balai atau di gedung mahasiswa, gedung ekskul mahasiswa ok silahkan baca terus kalau benar bilang O, kalau salah bilang X ini artinya adalah email yang dikirim oleh si Li Yuna benar atau salah yang ngirim benar Li Yuna enggak? 맞아요 i Yuna ada yang mau ditanyakan? 아직 없어요 아직 없어요? 그럼 2번 Nelfa sih 읽어보세요 kalau ini artinya apa ya Rebun? dia baru anggota baru dari klub nore sarang siapa? si? amin amin ok baca ya apakah benar amin yang merupakan anggota baru? iya sih benar sih baca ya karena apa? karena emailnya ditujukan untuk untuk para anggota baru sedangkan yang menerima adalah si amin ini 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 benar jika 3번 ordinate cantra jika baca nore sarang nore sarang hand jika kata hakseng ya hakseng boleh mahasiswa berarti dia bukan bersalon, yang benar harusnya hakseng moimita ini salah saya mungkin akan menunjukkan sedikit tema kita berhubungan dengan surat sebentar saya akan coba menunjukkan bagaimana sih bentuk email ee ee cam simonnya cam simonnya cam simonnya cam simonnya cam simonnya oh belum di share nah ini adalah contoh mengirim email kepada lembaga resmi jadi bukan bukan perorangan ya sama kayak tadi dia mengirim ke banyak orang jadi sebagai pengumuman pasti kita harus salam dulu ya kayak tadi salam dulu terus kita sebutkan kita siapa nah terus sebelum kita misal dalam hal menanyakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu kita sebutkan dulu latar belakangnya kenapa kita ngirim email contoh misal oh ini saya ada dapat email nih dari bla 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 barulah kita sampaikan tetapi misal baru isinya setelah isi baru kita tanyakan apa kepentingan kita kita bertanya kalau sudah baru kita tutup dengan misal artinya dimohon untuk responnya atau dimohon agar bisa dibalas baru jangan lupa ya harus pakai kemsahamnita baru dibawahnya si pengirim misal nama kalian baru pakai terim ini adalah bentuk yang paling simple terus misal kita lihat kalau misal ada lampiran biasanya kalau ada lampiran sebentar saya caryada lampiran yang itu oh oh sorry itu enggak saya siapin di awal tadi oke nah contoh ketika orang Korea ini yang ofisialnya mereka akan mengirimkan lampiran dengan meminta kita memastikan gitu ya monjo ada juga biasanya nanti di bagian bawah di bagian bawah sini akan ada keterangan bahwa silakan merujuk ke lampiran berikut ya Rebun bisa pakai kalimat cumbu pail boleh dicatat ya jadi ketika mengirim ini misal ke profesor kampus atau ke bos gitu ya cumbu pail samjo utak terim isang amita isang amita lalu pakai dirim di bawahnya kalau bagian atasnya ya Rebun tinggal anjong aseo jonen blablabla imita misal saya mendapat info begini baru isi nah baru bagian bawahnya ini biasanya orang rata-rata agak susah nulis kalimat penutup ya sebenarnya kalau Korea simple jadi begini aja udah termasuk sopan gitu oke ini contoh surat email ada yang mau ditanyakan ya Rebun oke oke tidak ada ya kita lihat untuk latihan lain nah kalau yang ini bentuknya post kartu post ya oke silahkan dibaca bergantian saya akan kasih batas sini sampai sini sini sampai sini sini sampai oke ada yang mau baca mungkin ada yang mau mengajukan diri Sam saya mau baca mau latihan baca boleh bergantian oke bergantian bergantian selamat menikmati 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 dokumen selamat menikmati 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Jadi bacanya tidak dipisah, langsung parem digabung. Terima kasih. Terima kasih. Di sini karena ada pertanyaannya ya, kalau kamu udah mahir bahasa kore mau apa, nah baru lanjut ke kalimat selanjutnya. Dari sini silahkan Nelva sih. Terima kasih. Saya akan menikmati. Selamat menikmati. Nelva sih. 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 Oke. Ada yang mau ditanyakan ya, Roman? Tidak ada ya. Kita waktunya udah lewat. Asyip Ciman sebenarnya ada, kalau mau sempat sih tadi ada mau sesi breakout room gitu ya, sambil bikin percakapan gitu. Mungkin next ya, pekan depan disempatin untuk breakout room. Kemudian nanti PDF-nya akan saya share. Di sini juga ada jawaban pembahasan dari tugas. Tugasnya di sini yang saya beri kunci jawabannya itu adalah bentuk kalimat yang sederhana. Nanti untuk tugasnya Robin, meskipun tidak saklok 100% sama dengan ini, bisa berarti benar. Jadi, koreksi akan tetap saya lakukan terpisah secara individu ya. Jadi, ini tidak harus mesti harus begini baru dikatakan benar, tidak. Jadi, fleksibel. Cuma sebagai catatan pegangan aja gitu ya. Oke. Untuk hari ini sampai di sini ya, Robin. Terima kasih udah nyempetin datang ya. Untuk tugas berarti sudah ditutup sejam yang lalu. Jadi, jika ada yang menyusul tugasnya, maka dengan tegas saya akan katakan bahwa deadline sudah lewat, jadi tidak bisa dikoreksi ataupun diberikan nilai. Oke. Jadi, supaya ke depannya Robin lebih bisa disiplin waktu. Selamat datang juga teman-teman ya, Robin. Selamat menikmati untuk materi baru. Besok malam akan saya share. Jadi, kalau untuk level 4 ini Zoom-nya setiap minggu ya, Sek? Iya, setiap hari minggu ya. Eh, Sabtu. Kenapa? Eh, Sabtu. Eh, Sabtu. 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 Ujungnya Sabtu. Sabtu malam minggu. Ya, Sabtu malam minggu. Sabtu malam minggu gitu ya. Nanti materinya tiap minggu malam. Jadi, Robin punya waktu paling tidak 5 hari itu udah ada persiapan belajar gitu ya. Sambil materinya kan banyak. Selain yang saya jelasin di video, ya Robin bisa cobain latihan sendiri-sendiri. Nah, kalaupun misal di luar latihan wajibnya untuk skor itu, ya Robin bisa latihan. Misalnya saya ngerjain ini, minta tolong dikoreksi, boleh. Apapun boleh. Atau misal mau tanya-tanya di luar dari materi pelajaran. Misal ya Robin belajar di tempat lain gitu ya. Ada pertanyaan, kapanpun boleh saya. Meskipun saya tidak bisa fast response. Maaf ya, Robin ya. Karena kita budak korporat juga. Jadi, pagi jadi budak korporat gitu ya. Malam nyekokin anak orang gitu ya. Nyekokin basah orang. Uang satu minggu ya, Robin. Oke. Salam ya, Robin. Sehat-sehat. Nice toend-sehat. Gelak nanti. Misal kan suffering. No Selamat menikmati.